Selamat datang di Inspirasi Kicau Disini kami akan membahas seputar dunia burung Dari Indonesia ataupun dunia Nah teman-teman sebelum lanjut Jangan lupa subscribe channel ini Biar channel ini lebih berkembang lagi Dan bisa memberikan informasi seputar dunia burung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan Kali ini kita kembali mendapatkan burung receh ini teman-teman Ini saya dapatkan dari teman-teman pemikat Cuman sayang ini Bulunya sebelah kena pulut tuh Bulu sayapnya Jadi bulu sayapnya sebelah gak ada nih Kalau gini gak bisa dilepaskan nih teman-teman Kita harus pelihara Ini adalah burung remetuk laut ya teman-teman Namanya remetuk laut Ada juga yang menyebutnya dengan sebutan Plecibuara Ada juga yang menyebutnya dengan sebutan cacing karet Ataupun Nama-nama yang lain gitu ya teman-teman Beda daerah Beda pula nama dari burung ini Nah burung remetuk laut ini Memiliki nama ilmiah Gerigone sulpurera teman-teman ya Dari pemili Acha nigidae teman-teman ya Gak tau ini jantan atau betina teman-teman Karena masih muda Suara dari burung ini sangat merdu sekali Dan sering terdengar Biasanya Burung ini sering berbunyi di pohon-pohon karet Ataupun di tempat-tempat yang memiliki Pepohonan cukup banyak Seperti di kebun karet kan Banyak sekali ya teman-teman Biasanya burung ini sangat refleks ya teman-teman Atau latah Kalau ada seseorang yang Batuk misalnya Atau bersin gitu Atau ditepuk dengan tangan juga langsung berbunyi Jika di hutan gitu teman-teman ya Kalau dipelihara ya tentunya harus adaptasi lagi Unik ya Padahal kan masih di alamnya Tapi burung ini kalau dibentak langsung bunyi gitu Uniknya begitu ya teman-teman Burung yang satu ini Harganya saya beli dengan harga 5.000 rupiah Ini teman-teman dari pemikat Makanan utamanya adalah Berupa kroto ya teman-teman Nah kalau saya sih iya Ini berupa kroto Tapi kalau di hutan tentu saja Burung ini memakan ulat Dan tidak memakan buah-buahan Ulat-ulat kecil laba-laba ya teman-teman Sama seperti burung kolibri Nah oke ya teman-teman Kita masukin aja nih Nah burung remetuk laut ini Biasanya sangat mudah jinak ya teman-teman Seperti burung remetuk laut yang satu ini Tapi burung ini memang sangat susah sekali Untuk memakan pur Maka kita harus melatihnya dengan telaten Dan harus menggunakan pur halus ya teman-teman Untuk melatihnya Nah untuk sementara ini Saya berikan kroto terlebih dahulu ya teman-teman Sampai menunggu burung ini beradaptasi Sebenarnya tidak seimbang ya Harga kroto mahal Tapi burungnya murah Tidak apa-apa sih ya teman-teman Yang namanya hobi Mau mahal Mau murah gitu burungnya Bahkan Sangkar burung dan pakan ini Lebih mahal Dibanding dengan harga burungnya Tapi bisa saja Ketika sudah gacor Sudah jadi intinya ya Burung ini Bisa mencapai harga Ratusan ribu rupiah Teman-teman Tapi tentu saja harus gacor Kalau tidak gacor ya aman Ada yang mau beli Tuh kan Burungnya tidak malu-malu nih Langsung mau makan kroto Cuman sayang nih Bulu sayapnya tidak ada sebelah teman-teman Makanan utamanya di hutan Ulat-ulatan Tapi Kalau dipelihara Untuk menunggu adaptasi Kita beri kroto Dan nantinya Kita latih Untuk mau memakan pur Dengan cara mengadukan pur halus Dan kroto Untuk melatih burung ini Agar mau memakan pur Cukup lama ya teman-teman Biasanya yang sudah-sudah Pengalaman saya Satu bulan Sampai satu bulan setengah Baru mau memakan pur Gitu teman-teman ya Boros juga sih sebenarnya Krotonya sambil menunggu Memakan pur Buat teman-teman yang Punya burung ini Tapi tidak ada kroto Sebenarnya bisa diberikan Ulat hongkong juga Tapi Ulat hongkong Beda dengan kroto ya Kalau terlalu banyak Teber ulat hongkong Biasanya cepat mati Beda dengan kroto Kalau kroto sih Diberikan sebanyak-banyaknya Juga tidak apa-apa Teman-teman ya Burung remetuk laut ini Biasanya sering berkumpul Dengan Burung-burung yang lain Teman-teman ya Biasanya kalau ada Rombongan burung lain Seperti Kolibrik kelapa Sogok kontong Ataupun burung-burung pleci Burung remetuk laut ini Suka berbaur Dengan burung-burung Tersebut Nah oke ya teman-teman Mungkin sekian dulu Untuk video hari ini Pembahasan seputar Burung remetuk laut ini Dan sampai ketemu lagi Di video kami berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih